Halo, nak tahu membuat pemanggil kijang ini, teruskan menonton video ini. Halo, kawan-kawan. Apa kabar? Oke, bertemu lagi di channel Rungu Sniper. Seperti yang saya janjikan pada video yang lepas, video kali ini saya akan membuat tutorial membuat pemanggil kijang, yaitu versi suara anak kijang. Pemanggil ini sangat ampuh untuk memanggil kijang dewasa. Oke, proses pertama kita akan mengambil bulu runcing yang dalam bahasa tempatan Sabah, dalam bahasa Rungus, Sumbiling. Inilah yang paling sesuai untuk membuat pemanggil kijang. Kawan-kawan, kita akan mengambil bulu runcing dahulu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ini adalah yang akan kita buat tutorial pemanggil kijang, suara anak kijang. Oke, kita akan teruskan. Oke, kawan-kawan. Kita akan mulakan cara membuat alat pemanggil kijang suara anak kijang. Oke, mula-mula kita akan potong bagian hujung ini dengan menggunakan pisau raut. Ini adalah pisau raut rumus. Oke, kita akan potong. Oke, kepanjangannya sekitar satu kaki. Ini ya, kawan-kawan. Kita akan potong sampai di sini. Oke, kita akan halusi. Oke, langkah seterusnya kita akan buat ukuran sekitar satu inci. Dari sini, satu inci. Dari sini, satu inci. Kita akan tanda di sini. Sebab bahagian ini kita akan nipiskan dia. Dan yang akan dinipiskan sekitar dua inci. Sekitar di sini. Kita akan tanda dahulu. Kita akan meraut pelan-pelan. Jangan gelojo ya, kawan-kawan. Pelan-pelan. Kita akan buat senipis yang boleh. Sebab makin nipis, bunyinya makin nyaring. Dan hampir menyamai bunyi anak hijau. Oke, ini bagian yang dinipiskan ini. untuk merasa dia sudah cukup nipis atau tidak. Kita rasa saja. Kalau dia sudah macam lembut. Masuk ke dalam, kalau kita picit. Itu sudah cukup nipis. Jadi sekarang saya rasa masih belum lembut. Saya akan coba untuk nipiskan lagi. Tapi pelan-pelan ya. Sebab ini mudah bucor nih. Kalau terlampau golojo. Ya, apa-apa pun. Kalau istilah golojo ini tidak baik sebenarnya. Golojo makan, golojo apa-sama. Ya, tidak baik. Jangan golojo. Golojo itu tidak baik. Oke. Masih keras. Oh ya. Sebuli-bulinya kalau untuk menipiskan. Tetap yang maksimum. Kita jangan raut kita kipis saja. Kipis, kipis, kipis. Dan rasa. Kalau sudah lembut. Boleh lagi. Kipis lagi. Dan kalau sudah lembut. Boleh lagi. Kita kipis lagi. Oke. Wah, oke. Sudah. Sudah. Lambut sudah. Jadi. Saya rasa cukup nipis sudah. Oke. Kita akan. Buat tebukan di sini. Dari sini hingga ke sini. Dan begitu juga di sebelahnya. Kita akan buat tebukan macam ini ya. Jangan begini. Macam ini. Oke. Oke. Kita akan tebuknya. Hmm. Begitu juga dengan sebelah. Ingatnya. Jangan begini. Kita mesti tebuk macam ini. Macam ini ya. Oke. 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 Kita akan. Coba tebuk dulu. Oke. Oke. Itu belum. Itu tandanya belum cukup nipis. Kita akan nipiskan lagi. Oke. Kita coba lagi. Ya. Sudah menghampiri tune yang kita mau. Oke. Kita coba lagi. Belum lagi. Kita mau kasih nipis lagi. Oke. Kita coba lagi. Yes Oke kawan-kawan Selesai sudah Tutorial Cara membuat Alat memanggil kijang Video saya yang akan datang Saya akan membuat tutorial Bagaimana Nak mengubah Selesai Ini MP3 player Ya Ini ya Oke kawan-kawan Jika Anda suka video ini Silah subscribe Like Dan share video ini Dan jangan lupa Tekan tombol lonceng Supaya Anda tidak ketinggalan Video-video Saya yang akan datang Oke kawan-kawan Salam satu hobi Dari saya Rungus Sniper Ini dia Rungus Sniper Punya Juru video Saya yang notify Entengah Permanentuk Tidak